Perkenalkan, nama saya Selafi Subahari, Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Pembinaan Budaya Organisasi dan Lingkungan Organisasi Terhadap Pinerja Organisasi pada Lembaga Kemahasiswaan Universitas Rebang-Unisbang Semarang. Di sini saya diampu dengan dosen pemimbing Dr. Dr. Andes Kasmari, MMSI. Latar belakang, dalam melaksanakan kegiatan organisasi memerlukan sumber diri manusia. Karena, sebagai salah satu faktor yang memiliki peran sangat krusial serta sebagai penentu berhasil atau katitiknya suatu organisasi. Dibarenakan, dengan hasil kerja yang positif akan tercapai tujuan secara positif juga. Organisasi membutuhkan peran seorang manajemen dan pemimpin yang selaras dengan anggotanya supaya dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan efektif. Keberlangsungan sebuah organisasi dan perusahaan bisa ditentukan dari kinerja yang dihasilkan organisasi. Sumber diri manusia adalah aset yang terpenting pada organisasi sebab semakin berkuatritasnya sumber daya manusia dalam organisasi bertambah baik juga hasil kinerja organisasinya. Maka, aspek sumber daya manusia dalam masing-masing anggota organisasi harus diperhatikan supaya sumber daya manusia yang ada senantiasa terjadi baik kompensasi kecehatan dan kinerja yang kondusif serta menghasilkan produktivitas selaras dengan visi yang ditetapkan bersama. Pelaksanaan penelitian ini di salah satu organisasi Universitas Cikota Semarang. Organisasi yang dimaksud yakni Lembaga Kemahasiswaan atau LK di Universitas Kebang-Unisbang Semarang. Organisasi Kemahasiswaan adalah sarana untuk mahasiswa dalam meningkatkan kapasitas kemahasiswaan berupa aspirasi, legasan kreatif, dan positif lewat beberapa aktivitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maupun visi-visi perduaan ini. Lembaga Kemahasiswaan merupakan lembaga yang dikelola oleh kemahasiswa yang mencakup HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Sudi dan BEM atau Badan Eksekreti Mahasiswa. Berdasarkan pengambatan selama satu tahun didapati lembaga kemahasiswaan dapat menyelesaikan program kerjanya sesuai dengan targetnya. Namun, masih ada beberapa lembaga kemahasiswaan yang tidak dapat menyelesaikan program kerjanya sesuai dengan targetnya dan sering terkendala karena sumber daya manusia yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, sering tidak hajir saat rapat dan tidak bisa membagi waktu, serta hubungan yang kurang baik dengan rekan organisasi. Berlaku tersebut dapat mengganggu atau bahkan menghambat program kerjanya. Berdasarkan orian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Pemimpinan Budaya Organisasi dan Lingkungan Organisasi terhadap Pinerja Organisasi pada Lembaga Kemahasiswaan UNISBANG Semarang. Rumusan Masalah Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya peminan terhadap Pinerja Organisasi pada Universitas Keputang UNISBANG Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap Pinerja Organisasi pada Universitas Keputang UNISBANG Semarang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan organisasi terhadap Pinerja Organisasi pada Universitas Keputang UNISBANG Semarang. Tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh gaya peminan terhadap Pinerja Organisasi Universitas Keputang UNISBANG Semarang. Yang kedua, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap Pinerja Organisasi Universitas Keputang UNISBANG Semarang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan organisasi terhadap pinerja organisasi pada Universitas Pembangunis Bank Semarang Pinjauan Pustaka Yang pertama, gaya kepemimpinan Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi orang lain Musro 2018 Yang kedua, budaya organisasi Budaya organisasi merupakan sebuah kebiasaan dalam sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang diterima dan digunakan oleh seluruh pegawai di suatu organisasi Untuk menghadapi setiap permasalahan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan organisasi dalam WIUD 2021 Kemudian yang ketiga, lingkungan organisasi Lingkungan organisasi adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam siagaan 2014 Yang keempat, penerja organisasi Penerja organisasi merupakan pengukuran terhadap basil yang diharapkan berupa suatu yang optimal Penerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk menyapai tujuannya Dalam mulia di 2011 Gambaran responden Opsi penelitian ini adalah lembaga kemesuan atau LK di Universitas Kutang Unisbang Semarang Lembaga kemesuan merupakan lembaga yang dikeluar oleh mahasiswa yang tertiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Dan Himpunan Mahasiswa Program Suci atau HMPS Dari kusennya yang dapat diperoleh data gambaran umum responden berupa nama, jenis kelamin, semester, dan masa jabatan Uji validitas Berdasarkan tabel di samping, hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing variable memiliki KMO MSA lebih dari 0,50 Yang artinya kecumpulan sampel terpenuhi semua Selain itu, masing-masing indikator memiliki nilai loading faktor lebih dari 0,4 Yang artinya semua indikator dalam variable kaya meminan, reorganisasi, lingkungan organisasi, dan generasi organisasi dinyatakan valid Uji rehabilitas Berdasarkan tabel di atas, hasil uji rehabilitas di atas menunjukkan semua variable memiliki nilai chromate alpha lebih dari 0,70 Sehingga dapat disembuhkan bahwa semua variable dikatakan reabilitas Dan selanjutnya layak dilakukan pengujian hipotesis Uji regresi berganda Nilai X1 sebesar 0,106 atau 10,60% berarti jika variable lain dianggap konstan Maka kaya meminan berpengaruh sebesar 10,60% terhadap penerja organisasi Nilai X2 sebesar 0,775 atau 77,50% berarti jika variable lain dianggap konstan Maka budaya organisasi berpengaruh sebesar 77,50% terhadap penerja organisasi Nilai X3 sebesar 0,05 atau 6,50% berarti jika variable lain dianggap konstan Dan dianggap konstan, maka lingkungan organisasi berpengaruh sebesar 6,50% terhadap penerja organisasi Uji F berdasarkan tabel sebelumnya menunjukkan nilai F hitung 112,965 Dan nilai XIG 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti model fit atau layak Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kinerja organisasi Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent Selain koefisien Determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai AIS R² Berdasarkan kapil sebelumnya menunjukkan besar nilai AIS R² adalah 0,810 Hal ini berarti 81% variabel kinerja organisasi dapat dijelaskan oleh variabel kinerja organisasi Dari organisasi dan lingkungan kinerja organisasi Sedangkan jasanya 19% dalam 100% kurangi 81% Dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian Uji Hipotesis Hipotesis 1 Kaya kinerja organisasi tidak berpengaruh kinerja organisasi Berdasarkan kapil sebelumnya nilai SIG 0,183 lebih besar dari 0,05 Nilai koefisien beta 1 sama dengan 0,106 atau positif Artinya kaya penggunaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Dan dengan demikian hipotesis 1 ditolak Hipotesis 2 Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Berdasarkan kapil sebelumnya nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05 Dan nilai koefisien beta 1 sama dengan 0,775 atau positif Artinya daya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Dengan demikian hipotesis 2 diterima Hipotesis 3 Lingkungan organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi Berdasarkan kapil sebelumnya nilai SIG 0,421 kurang dari 0,05 Dan nilai koefisien beta 1 sama dengan 0,065 atau positif Artinya lingkungan organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Dengan demikian hipotesis 3 ditolak Kesimpulan Yang pertama gaya penggunaan tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi Artinya gaya penggunaan ditinggalkan atau diperbaiki Maka tetap tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi Yang kedua Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Artinya jika budaya organisasi diterapkan pada anggota organisasi Lembaga Kemahasiswa Anuritas di Bank Unis Bank Semara Maka kinerja organisasi akan semakin meningkat Karena budaya organisasi selalu meningkatkan ketelitian anggota dalam melakukan tugasnya Yang ketiga Lingkungan organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi Artinya lingkungan organisasi ditinggalkan atau diperbaiki Maka tetap tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi Sekian pemaparan skripsi saya Terima kasih Jangan lupa like